Tahun baru kebiasaan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di TK Ihya Asuna Tasik Malaya Berikut tips top boros pangan ala kami Yang pertama meal planning Di TK Ihya Asuna kami selalu merencanakan menu dalam satu bulan Disesuaikan dengan kebutuhan energi santri usia TK Kami menggunakan bahan baku yang berkualitas baik serta segar Dengan melakukan meal planning Kami bisa memperkirakan berapa bahan pangan yang dibutuhkan Sesuai dengan jumlah penyajian Hal tersebut juga membantu kami dalam perhitungan pembelanjaan Yang kedua meal preparation Kami menyiapkan bahan pangan yang telah dibeli sesuai jenisnya Untuk disimpan atau diolah agar memudahkan saat akan dimasak atau dikonsumsi Meal preparation terdiri dari proses pencucian Pemotongan Dan pengolahan Atau penyimpanan Yang ketiga Menyimpan bahan makanan sesuai dengan jenisnya Dan cek tanggal kadalu warsa Kami menata dan menyimpan bahan makanan Sesuai dengan jenis dan karakteristiknya Bahan makanan kering Disimpan di dalam box yang diberikan label Dan disimpan di dalam suhu ruang Proses penyimpanan bahan pangan dengan metode VIVO Force in, force out Yaitu Bahan pangan yang masa simpannya lebih pendek Digunakan terlebih dahulu Dan tidak lupa Kami mengecek tanggal kadalu warsa Hal tersebut bertujuan Untuk menghindari perilaku boros pangan Yang terakhir Ambil makanan secukupnya Dan jangan sisakan Ketika makan Kami mengambil makanan sesuai kebutuhan Dan menghabiskan makanan yang sudah ada di piring Pastikan Makan makanan B2S ayah Beragam Bergisi seimbang Dan aman Mari bersama selamatkan pangan Yuk Jadikan stop boros pangan Sebagai resolusi di tahun 2024 Agar ketahanan pangan terjaga Menurunkan rawan pangan dan gizi Serta Menciptakan keberlanjutan Lingkungan kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati